5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang adik-adik semuanya di channel Youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan semangat untuk belajar Di channel Youtube Kak Citra ini kita akan bersama-sama belajar mata pelajaran tematik khususnya untuk kelas 2 Jadi kita akan belajar untuk pelajaran tematik di tema 7, kebersamaan subtema 3, kebersamaan di tempat bermain pembelajaran 4 Mari kita belajar dengan penuh semangat Bermain di halaman sekolah Di dalam SD Nusantara 01 terdapat halaman Banyak siswa bermain di halaman ketika jam istirahat Berbagai permainan dilakukan siswa Siti dan teman-temannya bermain ular naga Adik-adik amati gambar yang ada dalam teks bacaan ini Di sini Siti dan teman-temannya bermain ular naga Permainan ular naga dimainkan oleh banyak orang Siti dan teman-temannya Siti dan teman-temannya Ular naga panjangnya bukan kepalang Menjalar-jalar selalu riang kemari Umpan yang lesat itulah yang dicari Ini dia yang terperangkap Jadi lagu ular naga seperti itu adik-adik Jadi saat bermain mereka menyanyikan lagu ular naga ini Nah cara bermainnya Peserta harus membagi tugas Dua orang menjadi gerbang Satu orang menjadi induk naga Dan lebih dari satu orang menjadi anak-anak naga Permainan dimulai ketika induk naga Dan anak-anaknya berputar melalui gerbang sambil bernyanyi Setiap saat kedua gerbang akan menurunkan tangannya Sambil menangkap anak naga Biasanya anak-anak naga akan ketakutan untuk ditangkap Baru setelahnya gerbang akan menawarkan diri pada anak naga Yang baru ditangkapnya Bila sudah menjadi anak gerbang Anak itu akan berpegangan pada induknya Begitu terus hingga induk naga tertangkap Dan permainan dilanjutkan dengan induk naga yang baru Induk naga yang baru dipilih dari gerbang yang anaknya paling banyak Nah dalam permainan ular naga ini Kalian diperlukan kekompakan adik-adik Kalian bisa cari nanti di channel youtube Bagaimana cara memainkan ular naga ini Pasti banyak contoh-contoh video di youtube Yang memberi tahu kita bagaimana cara bermain ular naga Nah ini secara teori permainan ular naga itu seperti ini adik-adik Setiap anak pasti memiliki permainan kesukaan yang berbeda Coba tanyakan kepada temanmu tentang permainan kesukaannya Adik-adik permainan kesukaan kalian apa nih? Apakah ada yang suka bermain kasti? Apakah ada yang suka bermain boneka? Atau bermain sepak bola? Nah mungkin teman-teman kalian memiliki permainan kesukaan yang berbeda dengan kalian Namun disini walaupun kalian berbeda Kalian harus tetap hidup rukun Bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda permainan kesukaannya dengan kamu? Misalnya kamu suka bermain sepak bola Tetapi temanmu tidak suka bermain sepak bola Apa yang harus kamu lakukan? Dan bagaimana sikapmu? Yang pastinya kalian harus tetap bermain bersama Tidak mengecek permainan kesukaan teman yang berbeda tadi adik-adik Harus saling menghormati saat bermain Dan kita harus saling membantu Jadi walaupun kita berbeda permainan kesukaan Tetapi sikap kita harus menunjukkan sikap yang rukun dalam keberagaman Nah disini ada percakapan antara semut dan belalang Nah disini kalau lala itu adalah belalang dan mumut itu adalah semut Yuk kita baca percakapan antara semut dan belalang Kamu mau kemana mumut? Tanya lala Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan lala Jawab mumut Hati-hati di jalan mut Semoga kamu mendapat makanan yang banyak Aku pergi dulu ya Pesan lala Iya lala Kamu juga hati-hati di jalan Jawab mumut Mumut bertemu dengan keribu Kak Citra gak tau nih adik-adik keribu ini binatang apa ya Coba adik-adik tulis di kolom komentar ya Kira-kira keribu ini binatang apa Ada yang bisa saya bantu teman? Tanya mumut Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah Sekarang cepat serahkan makanan itu Paksa si keribu Aku tidak akan menyerahkan makanan ini Aku mencarinya dengan susah payah Nah dalam cerita ini adik-adik Ada berapa tokoh dalam kisah semut dan belalang ini? Ya ada tiga tokoh yaitu lala, mumut, dan keribu Dari ketiga tokoh ini Kira-kira adik-adik pilih yang mana ya Apakah kalian pilih lala Atau mumut Atau keribu adik-adik Yang pastinya kalau Kak Citra gak akan pilih keribu deh Karena keribu disini Suka mengancam temannya Dan suka meminta makanan temannya Jadi adik-adik jangan contoh si keribu ya Dalam dongeng tersebut ada kata sapaan Masih ingatkah kalian tentang kalimat sapaan? Nah disini kita akan belajar tentang kata sapaan dan kalimat sapaan Kata sapaan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menyapa orang lain dengan memperhatikan etika serta norma berbahasa Jadi kalau kita menyapa orang lain harus dengan sopan adik-adik dengan norma berbahasa yang baik Nah kata sapaan merupakan sebuah kata yang digunakan untuk dapat menegur sapa orang sebagai lawan bicara Jadi ketika kita menegur orang lain itu menggunakan kata sapaan Jenis-jenis kata sapaan yaitu Yang pertama atau A Kata sapaan yang menunjukkan hubungan kerabat Seperti kalian memanggil kakek, nenek, bapak, ayah, ibu, paman, bibi, abang, dan sebagainya Yang B Kata sapaan yang berbentuk kata ganti seperti Kamu, engkau, saudara, anda, tuan, nyonya, nona, dan sebagainya Yang ketiga Jenis kata sapaannya adalah kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat Seperti paduka yang mulia, yang terhormat Itu bahkan kata sapaan yang menunjukkan rasa hormat Yang keempat atau yang D Kata sapaan yang diikuti nama Jadi ketika kalian memanggil nama temanmu Itu merupakan kata sapaan Seperti saudara Hasan, bapak Susanto, ibu Amir, dan sebagainya Nah dalam dongeng tadi semut dan belalang tadi juga ada kata sapaan Disini sudah kacitra tunjukkan kata-kata sapaan yang ada dalam dongeng semut dan belalang Yang pertama tadi ada kalimat Kamu mau kemana mumut? Tanya Lala Nah disini Lala menggunakan kata sapaan Dia menyapa semut dengan panggilan mumut Jadi kata sapaannya adalah mumut Yang kedua Aku sedang jalan-jalan sambil mencari makanan Lala Kata mumut Nah disini gantian mumut yang menyapa Menyapa si belalang dengan panggilan Lala Maka Lala itu adalah kata sapaan Yang ketiga ada yang bisa saya bantu teman Kata mumut Disini ada kata sapaan yang tidak memanggil nama Tetapi disini adalah kata ganti atau sebutan yaitu teman Jadi kata sapaannya adalah teman Yang keempat hati-hati di jalan mut Semoga kamu mendapat makanan yang banyak Aku pergi dulu ya kata Lala Nah disini ada kata sapaannya adalah mut Mut itu singkatan dari mumut Jadi kan si Lala ini memanggilnya mut Jadi kata sapaannya adalah mumut Yang kelima Ya Lala kamu juga hati-hati di jalan Kata mumut Maka disini mumut memanggil belalang dengan kata sapaan lala Nah itu tadi kata sapaan yang terdapat pada dongeng semut dan belalang Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku menghormati teman Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak menghormati teman Nah disini kata cinta punya gambar Coba mana yang harus kita centang Berarti tanda yang kita centang itu gambar yang kita centang itu berarti gambar yang menunjukkan menghormati teman Tetapi yang tidak menghormati teman kita beri tanda silang Kita lihat gambar yang pertama adalah Dua orang anak sedang berjapat tangan Nah kira-kira ini apakah menghormati teman Kita akan beri tanda silang atau tanda centang ya Ya kita beri tanda centang karena ini menghormati teman Sekarang sebelahnya atau di sampingnya Ini dia apa? Membanting mobil-mobilan milik temannya Apakah ini menghormati teman? Tentunya tidak adik-adik Lalu kita akan beri tanda apa? Centang atau silang? Kita beri tanda silang Karena ini tidak boleh kita lakukan Gambar berikutnya adalah gambar anak yang berebut buku Nah disini ada tiga orang anak berebut buku Apakah itu termasuk sikap yang menghormati teman atau menghargai teman? Tentunya tidak adik-adik Kalau tidak berarti kita beri tanda silang juga Lalu di sampingnya Anda membaca buku bersama-sama Walaupun bukunya cuma satu dan orangnya ada empat Tetapi mereka rukun tidak berebut Berarti ini menghormati temannya Kita beri tanda cinta Disini tadi ada kisah tentang semut Kak Cira punya gambar semut Disini gambar semutnya ada tiga ya Nah ada soal seperti ini adik-adik Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Seekor semut itu satu adik-adik Dari kumpulan semut yang ada berarti kalau dinyatakan dalam pecahan Satu per tiga Kita lihat gambar berikutnya Ada dua semut Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Seekor semut berarti satu Dari kumpulan semut yang ada Kumpulan semut yang ada ada dua Jadi dapat dinyatakan dengan pecahan Satu per dua atau setengah Berikutnya Berikutnya ada berapa semut adik-adik Ya ada empat semut Nah kita lihat soalnya Seekor semut dari kumpulan semut di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Seekor berarti satu dari kumpulan semuanya ada empat Berarti satu ekor semut itu bisa dinyatakan dengan pecahan Satu per empat Soal berikutnya Ada gambar apa nih adik-adik? Ya ada gambar belalang yang hingga diranting gitu ya Itu belalangnya ada dua Seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Kalau seekor berarti satu dari kumpulan yang ada yaitu dua Berarti dapat dinyatakan seekor belalangnya dalam pecahan Satu per dua Berikutnya ada gambar tiga belalang Nah soalnya seekor belalang dari kumpulan belalang di samping dapat dinyatakan dengan pecahan Maka dapat dinyatakan dengan pecahan berapa adik-adik? Ya pecahannya adalah satu per tiga Karena seekor belalang dari kumpulan belalang yang ada Nah adik-adik itu tadi pembelajaran kita hari ini Yang bersumber dari buku tematik tema 7 kurikulum 2013 Milik pemerintah yang diterbitkan oleh pemerintah Jadi kecitra harap kalian dapat mengerti dan memahami apa yang kita pelajari hari ini Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan subscribe Youtube channel Kak Citra ini Serta kalian share ke teman-teman kalian Atau kalian ceritakan kepada mama papa kalian Kepada teman-teman di sekolah Tetangga kalian Supaya teman-teman kalian juga bisa belajar melalui video pembelajaran Kak Citra Jangan lupa juga untuk kalian add facebook Kak Citra Dan follow instagram Kak Citra Jadi kalian bisa mengenal Kak Citra lebih dekat lagi Terima kasih adik-adik untuk perhatian kalian hari ini Sampai jumpa kembali Jaga kesehatan Dan tetap di rumah Supaya kalian terhindar dari setiap sakit penyakit yang ada Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton